selamat datang kembali di channel zona forex dimana ada euro usd, gpp usd dan usd jepang oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk time frame weekly ya yang saat ini masih berjalan tentunya ini akan close di hari jumat ini secara keseluruhan pergerakan selama 1 minggu ya dari hari senen sampai dengan hari jumat ini dalam potensi penurunan yang cukup signifikan yaitu membentuk pergerakan impulsif beris yang dimana ini sudah saya sampaikan ya di beberapa analisa weekly untuk indeks dolar sendiri itu setelah pasca terjadinya pembentukan dominant breakout di wilayah area ini ini adalah area dominant break anda bisa lihat oke ini adalah area dominant break yang dimana candle open bulls terakhir disini di 102.86 terjadi breakout impulsif beris maka saya tarik dari close candle terakhir yang nge-break daripada candle impulsif bullis yang ini saya tarik dan kemudian saya mendapatkan target pertama di 1618 di 100.81 sampai dengan 188 ya 100.18 dan tentunya target keduanya akan ke 2618 di 98416 tapi saya menurut saya gambaran untuk indeks dolar alhamdulillah sampai dengan area target pertama yaitu tandanya indeks dolar memang betul-betul terjadi penurunan yang cukup signifikan memang didukung daripada news yang rilis minggu ini itu sangat melemahkan indeks dolar terutama daripada CPI itu sendiri turun dari angka 4% dan melebihi daripada ekspektasinya yaitu di angka 3% dan tentunya disitu yang diharapkan dari Jeremy Powell sudah mendekati targetnya dalam menurunkan tingkat inflasi sebesar 2% besar kemungkinan akhir bulan ini ya kisaran tanggal 26 akan dinaikkan sekali lagi 25 basis point dan tentunya akan kita lihat di pertemuan berikutnya pasca selesai bulan Juli ini itu yang akan kita lihat kemungkinan besar si Jeremy Powell akan menghentikan laju daripada kenaikan tingkat suguh bunga itu sendiri tentunya itu akan melemahkan daripada pergerakan indeks dolar ke depannya oke ini yang pertama tapi secara keseluruhan kemungkinan besar untuk target berikutnya ke 2618 untuk hari ini saya rasa sangat berat ya karena ini sangat besar loh ini impulsifnya sangat besar sekali Anda bisa lihat sebelum-sebelumnya tidak sebesar daripada proses penurunan daripada satu minggu indeks dolar ini secara keseluruhan kemungkinan besar hari ini akan terjadi retest ya menuju area resistannya di 100.178 yang menjadikan support become resistant karena sudah breakout ya Anda bisa lihat udah breakout ya dia reject dia naik reject naik akhirnya di breakout oleh pergerakan impulsif ini dan kita lihat nantinya kalau hari Jumat ini betul-betul ditutup di bawah daripada area resistan yang awalnya support di 100.78 ini akan menunjukkan aktivitas akan terjadi penurunan berlanjut di minggu depan sekarang kita akan cek di time frame daily ya untuk time frame daily memperkuat penurunan ya memang selama 1,2,3,4,5,6 ya 6 hari terjadi penurunan cukup signifikan dimana hari Rabu kemarin candle impulsif beris sudah berhasil breakout di bawah area support become resistant di 100.788 dan di hari Kamis memperpanjang penurunannya ada impulsif beris maka saya katakan tadi kemungkinan besar untuk hari ini ya ini akan menguji ya ini ada open bear akan diuji kesini minimal area resistan disini ya baru nantinya di minggu depan akan terjadi penurunan ini gambaran saya dari indeks dolar jadi kemungkinan besar hari ini ada laju kenaikan atau bulis untuk koreksi untuk indeks dolar secara keseluruhan kalau kita lihat ya news malam ini coba kita cek untuk news malam ini oke disini Anda bisa lihat untuk prelimium consumer sentiment ini menunjukkan angka positif untuk indeks dolar ya untuk perkiraan saat ini dimana previousnya angkanya 64,4% dan data yang masuk forecastnya ya ya ekspektasinya sebesar 65,5% jika mana prelimium consumer sentiment menunjukkan angka aktual sebesar 65,5% itu menunjukkan kondisi indeks dolar akan terjadi kenaikan atau bergerak positif tapi kalau datanya masih di bawah forecast apalagi di bawah previous ya maka disitu menunjukkan angka negatif untuk indeks dolar itu sendiri dan secara keseluruhan diprediksikan untuk indeks dolar akan kembali lagi menguat jika mana datanya sesuai dengan forecast sebesar 65,5% ini nanti akan rilis pukul 21.00 oke sekarang kita kembali lagi di analisa teknikal berikutnya ya di indeks dolar kita cek di time frame pajam ya kita melihat posisi time frame pajam ini sangat menarik ini juga saya tarik menggunakan Fibonacci Extension Anda bisa lihat ini ya ini area 1.272 sampai 1.618 di 100.03 menjadikan target saya ini saya tarik menggunakan Fibonacci Extension saya tarik seperti ini Anda bisa lihat disini ya dari titik A ke titik B sampai dengan titik C jadi pembentukan swing ini saya tarik dan saya mendapatkan target sini disini disini sampai dengan area targetnya sini yang sudah saya sampaikan kemarin di analisa khususnya di indeks dolar dan per USD dan tentunya ini sudah ada progress ini ya apa ada progress yang namanya bullish engulfing ya time frame pajam ini menurut saya potensinya sangat kuat karena candle merahnya dimakan oleh candle warna hijau ini dorongan bullishnya kuat tapi secara keseluruhan menurut saya akan menguji sekali lagi area ya yang menjadikan titik resistant ya support become resistant jadi menurut saya ini akan terjadi menguji area sini baru nanti ada konfirmasi penurunan ada bearish engulfing, bearish pinbar, 3 inside down maka akan terjadi penurunan kembali di area 100.78 dan menguji level berikutnya ini jadi gambaran saya seperti ini tapi setidaknya kalau kita lihat sampai dengan pembukaan sesi Eropa ini kan masih terjadi bullish engulfing ya masih dorongannya kuat sekarang coba kita cek di time frame 1 jamnya ya oke kalau saya perhatikan ya memang ada potensi kecenderungan menuju ke area resisten ya di 100.78 area tersebut dan tentunya disini juga ada pembentukan area sideways ya kemarin di area ini ya minimal sampai disini ya minimal sampai area situ yang akan diuji ini adalah area base nya ya area base nya disitu ya minimal akan menguji level tersebut sampai dengan area resisten berkisaran 100.41 sampai dengan 100.62 ini gambaran saya jadi tentunya jika mana index dollar terlihat ada potensi bullish untuk koreksi maka insya Allah untuk Euro GBP akan terjadi bearish untuk koreksi dan USD Jepangnya akan terjadi bullish untuk koreksi itu aja poinnya oke sekarang kita akan cek di Euro USD ya kita lihat di time frame weekly ya secara keseluruhan pasti ya untuk Euro USD memang kecenderungan bullish impulsif yang sangat kuat dan swing terakhirnya juga di break out ini menunjukkan aktivitas dorongan bullish yang sangat kuat dan kalau kita menggunakan Fibonacci Extension sekali lagi dari titik A kemudian titik B kita tarik sampai titik C ini sudah berada di area 1.12.146 ya di area tersebut tentunya hal ini akan memperpanjang ya menurut saya untuk kenaikan selanjutnya sampai dengan level 1.272.1.13723 tapi itu menurut saya minggu depan ya menurut saya minggu depan jadi hari ini akan kurang lebih berkutik di wilayah area 1.12.146 sampai dengan 1.10.906 area ini ya menurut saya pandangan saya seperti itu sekarang kita akan cek dulu time frame daily oke yang menjadikan acuannya adalah ini ini ya untuk dorongan dia bergerak turun ini ada bullish impulsif opennya disini ini saya tandain dulu jadi kalau kita berbicara time frame daily kalau sampai hari Jumat ini berhasil break out di bawah 1.11.026 ya di posisi ini maka akan menunjukkan aksi penurunan minimal menguji sekali lagi area yang menjadikan titik break outnya ya disini ya akan diuji dan melanjutkan kenaikannya menurut saya gambaran saya seperti itu dan kita akan cek sekali lagi di time frame yang lebih kecil ya kita mencari acuan aja tentunya apakah kita mau buy dengan kondisi saat ini sebentar ini saya rapikan dulu ya ini saya rapikan dulu karena area yang kemarin saya jadikan area buy itu tidak di respon tidak diambil ya tentunya seperti itu dan sebentar ini saya rapikan dulu saya hapus ya kita lihat ya ini posisinya dan kalau kita perhatikan di area ini ini ada pembentukan area compression ya ini adalah area compression maka posisi ini rawan akan di sweep liquidity seperti itu ya ini adalah area compression dan ini juga hal yang sama jadi kecenderungan ketika kemarin hari kamis menunjukkan potensi kenaikan tapi pergerakannya itu membentuk sebuah area compression ya posisi jadi ini rawan sekali akan terjadi sweep liquidity dan kalau ini posisinya betul-betul bergerak impulsive bearish dan time frame 4 jam minimal ini ditampilkan 4 jam ya ini close di bawah ini ya di bawah area candle hijau tersebut tapi saya akan gunakan candle yang ini aja nah sampai nanti 16.00 ya ini ada open box breaknya di bawah itu nanti jam 4 sore oke maka menurut saya akan menunjukkan aktivitas terjadinya penurunan berlanjut ya minimal sweep liquidity area ini itu aja ya gambarannya situ jadi pantau aja di posisi ini coba sekarang kita akan cek dulu time frame 1 jamnya ya kita cek time frame 1 jam nah ini polanya seperti ini ya kurang lebihnya ini ada area liquidity ya sebentar saya mau lihat dulu ya oke menurut saya sih ini cukup ini ya kalau nanti betul-betul news yang kita bahas di awal video tadi ya dari indeks dolar targetnya bisa mencapai ke level sampai dengan titik area sini gitu ya area sini targetnya minimal area ini kan titik terendah ya di posisi hari kemarin yang menunjukkan impulsif bullishnya jadi pantau dulu area ini ada order block ya ini ada order blocknya ini adalah order block oke kita tandain dulu ya ini order block yang ada di time frame 1 jam maka di area tersebut saya akan jadikan acuan untuk buy di wilayah area ini ya setelah dia mengambil daripada sweep liquidity nya jadi ini saya akan jadikan zona buy saya karena menurut saya penurunan cukup signifikan ya perlawanan daripada pergerakan di hari kamis kemarin impulsif bullishnya dan tentunya disitu ada area compression itu alasan saya kenapa saya lebih baik menunggu sampai area ini ya kalau teman-teman mau agresif ya tapi lihat time frame 4 jam nya nanti ya yang menjadikan open bullishnya ini pantau kalau sampai area ini ada pembentukan bullish single thing bullish pin bar ya 3 inset eh sorry maksud saya kalau ada impulsif bullish pantau area ini ya kalau ada impulsif bullish contohnya dia break impulsif bullish time frame 4 jam tapi ya tadi breakout nya di bawah area 1.12057 kalau mau sell ya bisa aja gitu dengan target sampai dengan area sweep liquidity ini ya penurunannya sampai area zona buy berkisaran di 1.11432 sampai dengan 1.11297 maka kalau saya pribadi saya lebih baik tunggu di area ini ya lebih safe lah istilahnya seperti itu dan saya tunggu dia bergerak membentuk pergerakan bully single thing bully spin bar 3 inset up saya akan baik disini targetnya ya minimal 50% daripada penurunan karena ini hari Jumat ya 50% aja nah sampai area situ untuk target liquidity saya ya ini gambaran saya untuk market euro USD karena saya melihatnya bullish untuk koreksi untuk indeks dolar hari ini maka euro USD insya Allah akan terjadinya bearish untuk koreksi ya perlawanan daripada bullish engulfing nya tapi tentunya kalau sampai area resisten disini di breakout ya dia akan bergerak jauh lebih tinggi ini disitu tapi kita lihat volatilnya udah sangat tinggi banget ya minggu ini ya harusnya sih ada koreksi harusnya ya kita lihat aja karena saya menemukan area sweep liquidity juga di posisi ini itu aja dari euro USD kita akan cek kembali GPP USD kita lihat yang from bigly juga ya hal yang sama oke kalau dari posisi GBP USD tentunya ini sangat signifikan juga impulsif nya ya sama ya tadi udah saya sampaikan kalau bearish ingulfing bearish impulsif ya untuk indeks dolar maka ya GBP USD ya bullish impulsif itu kebalikannya dan sekarang langsung aja kita cek ya singkat cita kita cek down frame daily ya ini juga sangat menarik sudah beberapa kali udah saya sampaikan di minggu ini sampai dengan minggu sebelumnya ada pembentukan CB1 ini sangat powerful banget ya Alhamdulillah target pertama udah kena kemudian ini maka didorong menuju sampai dengan target berikutnya adalah di level ini di 1.32 368 tapi ya ini hal yang sama untuk hari ini untuk menuju ke level target berikutnya di target kedua saya tidak terlalu yakin ya kalau minggu depan baru ada proses untuk menuju ke sana artinya gini karena saya melihatnya ya posisi daripada GBP USD ini bahkan di semua ini ya di semua pergerakannya itu di semua market euro tadi GBP dan indeks dolar pun sudah cukup besar gitu loh impulsif kenaikannya sudah sangat besar sekali dan sekarang menjadikan perlawanannya adalah impulsif bullish yang di hari kamis kemarin ini ini akan menjadikan perlawanannya hari ini dan tentunya pasca terjadinya breakout area high weekly di ini ini adalah high weekly nya ya ini dan open ini tidak berhasil di breakout dia akan membentuk impulsif maka high weekly ini menjadikan retest dan dia akan melanjutkan kenaikan kembali ya besar kemungkinan seperti itu tapi untuk hari ini hanya sebatas ini ya powernya ya kekuatannya itu jika mana bearish ini perlawanannya impulsif di sini dan kalau untuk mengharapkan penurunan di bawah daripada 1.29870 jauh di bawah situ menurut saya sangat sangat berat posisinya karena ini impulsifnya besar sekali ya minimal akan break lah kalau dia ada konfirmasi jelas di hari ini untuk hari jumatnya breaknya di bawah 1.29870 maka itu menunjukkan progress penurunan yang cukup signifikan itu sih sekarang kita lihat time frame pajam ya oke time frame pajam kemarin ini juga hal yang sama zona sell tidak ada konfirmasi ini anda bisa lihat jadi kita tidak bisa sell juga di area tersebut bahkan di break out impulsif sampai dengan cek aja langsung 15 menit nah di 15 menit pun juga tidak ada konfirmasi yang cukup kuat ini tidak ada bearish engulfing tidak ada bahkan impulsif dihajar kembali dan memang tidak ada konfirmasi di area tersebut oke bahkan di break out ya memang dorongan bulisnya sangat kuat ini saya hapus dulu dan sekarang kita akan mencari area kalau buy saya rasa ini ya memang ini dorongannya kuat banget ya impulsif kuat banget time frame pajamnya kita cuma lihat ini di posisi saat ini ya di candle ini perhatikan kalau ini sudah ada momentum memang kemungkinan besar akan di break out kemungkinan besar karena bearish impulsifnya sangat kuat tapi nanti kita lihat sampai pukul 16.00 kalau area 1.31.137 break out dan membentuk bearish engulfing impulsifnya seperti itu ya menurut saya ada penurunan tapi saya akan cek hanya area 50% aja seperti ini kurang lebihnya jadi menguji area 50% ya di 1.358 di area tersebut tapi gak tahu saya melihatnya memang ada bearish untuk koreksi maka di 50% ini bukan untuk target entry tapi pantau aja di area ini kalau betul-betul ada candle pembalikan adanya bullish engulfing bullish pinbar 3-in setup bisa sih untuk buy tapi sementara pantau dulu menganfaatkan dari penurunan tapi kalau mau sell ya tunggu break daripada open 1.31137 sell disini tapi stop lossnya di atas ya karena ketika ini nantinya break area resisten ini naiknya juga cukup tinggi tapi saya tidak begitu yakin akan terjadinya dorongan bullish berlanjut yang cukup signifikan karena apa? karena impulsif satu minggu ini sudah sangat besar gitu loh jadi itu adalah resisten minggu ini yang tertingginya 1.31422 tapi market kadangkala juga kalau sudah posisinya memang indeks dolarnya begitu kuat sellarnya dan berita yang kita bahas tadi tidak menunjukkan positif untuk indeks dolar ya tentunya GBPUSD akan kembali lagi menguat gitu loh makanya nanti pantau aja dulu ya step by step kita lihat dulu di time frame 4 jam ini apakah mampu break di bawah open bullishnya ini kalau ini menurut saya potensinya kuat ke area sini itu sih gambarannya sekarang kita lihat time frame 1 jamnya di time frame 1 jam ya secara keseluruhan memang ada double top ya ini ada double top dan dia sudah bergerak dan target double topnya sih sudah sampai tentunya ya pantau aja sih seperti ini ya jadi saya tidak begitu mengambil resiko yang cukup tinggi untuk bay area tersebut minimal 50% oke lah pantau tapi disini ya kalau betul-betul ada bullish engulfing bully spin bar 3 inside up baru boleh di area ini untuk didadikan acuan buy di 1.30588 itu aja ya secara keseluruhan uji open ya sampai nanti jam 4 sore kalau betul-betul candle 4 jamnya berhasil break di bawah 1.31137 itu menunjukkan aktivitas seller yang cukup bagus yang cukup signifikan akan menguji sekali lagi penurunan hingga area 50% itu aja ya catatannya di time frame 1 jam ini untuk GBP USD oke sekarang kita lihat market berikutnya adalah USD Jepang ya tidak ada salahnya kita lihat time frame weekly ya tentunya ini juga potensinya udah impulsif baris yang sangat kuat dan strong banget dan support dari 2 minggu yang lalu 139.01 udah terjadi breakout oke sekarang kita lihat time frame daily kalau dari time frame daily pergerakan untuk posisi kemarin ya disini ini sudah terjadi apa ya volume candle nya tidak terlalu besar seperti hari Rabu ini tentunya rawan akan terjadinya breakout atau membentuk bullish engulfing tapi saya tandin dulu jadi kalau open bear nya ini ya khususnya di hari Jumat berhasil di break oleh candle bullish atau bullish pinbar ataupun hammer ya ini break di atas 138.48 hari Jumat ini ya candle nya berhasil break day level tersebut maka menunjukkan aktivitas akan terjadinya bullish untuk koreksi ya catatannya disitu aja untuk USD Jepang sekarang kita lihat time frame 4 jam oke nah ini sangat menarik ya ini sangat menarik kenapa lihat perhatikan disini ini juga akan bisa dijadikan acuan saya melihatnya ada CB1 juga disini semoga aja bergerak sesuai dengan rencana ya ini ada CB1 saya tandain dulu posisinya oke CB1 ya disitu ya tapi belum ya tapi belum belum bisa ditarik nih cuman saya tandain dulu artinya gini ini kan time frame 4 jam secara keseluruhan kalau sampai 16.00 saya akan jelaskan secara bertahap ya perhatikan disini ini ada impulsif bearish oke ini ada open bearish nya di level tersebut kalau sampai 16.00 pergantian candle nya ini ini kan sudah sudah ada identifikasi terjadinya pembentukan ini ya morning star ya dimana ada impulsif kemudian ada doji ya atau ya atau long legs doji disini sudah ada impulsif bulis tapi kalau dia break out di atas 138.045 menurut saya ini memiliki potensi akan terjadinya kenaikan itu aja gambaran saya karena ini dorongannya udah kuat banget impulsifnya artinya disini sudah ada morning star tapi sekali lagi sampai nanti kalau ternyata impulsifnya ini sudah berhasil break out di atas daripada progres pembentukan CB1 ini ya menurut saya 16 contoh gini ternyata pukul 16.00 ya candle nya berhasil break di atas 138.63 itu sudah sudah bisa kita tarik menggunakan Vibu Musang pantau aja dulu disitu oke ya pantau aja dulu disitu dan sekarang coba kita cek time frame 1 jam nya ini sudah bullish banget sih ya menurut saya tapi lebih baik tunggu sampai break di area CB1 tersebut ya di area 138.038 jadi kalau saya pribadi saya akan tunggu ada potensi break di area tersebut dan ya setidaknya ya setidaknya bergerak kesana sih oke ini saya hapus dulu untuk area supply nya zona sell tidak diambil ya di hari kemarin dan ini saya akan tandain disini ada order flow ya setidaknya ini bisa jadikan acuan juga untuk kita lihat nantinya ya di posisi ini apakah ada potensi pembentukan atau disini ada drop base drop ya saya tandain gini aja atau order flow ya bisa juga oke cek disini kalau nanti sampai betul-betul bullies terjadi disini maka saya jadikan zona sell karena potensinya masih bullies untuk koreksi ya di area tersebut di kisaran 139.76 sampai dengan 139.31 maka kalau disini ada berry singgalfing berry spin bar 3 inside down maka menurut saya potensinya kuat untuk dijadikan acuan sell dengan target ini kalau betul-betul terjadi dia akan turunnya dalam juga nih ya minimal 50% atau support di minggu ini di area tersebut ya itu ada supportnya ini support minggu ini ya ini paling rendah titik paling rendah penurunan daripada USD Jepang oke itu adalah support minggu ini di 137.235 oke jadi kesimpulannya untuk USD Jepang pantau time frame pajam apakah berhasil break di atas area target CB1-nya di 138.63 ya apa ada candle bullish apa berisi golfing ya pantau disitu aja kalau berhasil di break maka menunjukkan kondisi aktivitas pergerakan yang cukup signifikan untuk hari ini untuk USD Jepang oke itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan saat ini semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you semua semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati